Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. J.J. dapat pesan semangat dari adik Govinda, begini respon Mama Ami. Kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sanas dengan aktor Randy Kiarnet hingga gini masih rame diperbincangkan. Dukungan terus mengalir kepada J.J. Govinda yang tak lain adalah suami sah Sanas. Dukungan juga diberikan oleh rekan satu band J.J. yaitu Ade Govinda yang terang-terangan memberi pesan semangat dalam sebuah unggahan di Instagram. Ade mengunggah fotonya bersama J.J. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Ade bercerita bahwa dia dan J.J. sudah saling mengenal dan bersahabat selama kurang lebih 17 tahun. Selama itu juga, mereka telah melalui banyak hal, khususnya perjuangan, untuk sama-sama membesarkan band Govinda. J.J. Bray, Ade Ritchie Ismail, sahabat 17 tahun dari zaman Olive, drum band, sampai detik ini bersama Govinda Official. Sudah tak terceritakan lagi perjuangan hidup yang kita lalui dari kota ke kota, stasiun ke stasiun, dan bandara ke bandara lainnya untuk berkarya di musik, band hingga segala aspek kehidupan percintaan, dan apapun itu. Selama bersahabat dengan J.J., Ade juga bercerita bahwa banyak hal-hal yang tadinya hanya sebatas mimpi, akhirnya bisa menjadi kenyataan berkat usaha dan juga kebaikan Tuhan. Sebagai sahabat, Ade menegaskan ia akan selalu setia menemani dan menguatkan J.J. Dari mimpi-mimpi ajaib yang tadinya hanya sebuah pikiran dan bercandaan kecil, akhirnya Alhamdulillah banyak yang tercapai dan dikabulkan dengan usaha dan baiknya Allah pada kita. Kadang kita perlu sejenak menenangkan pikiran hati dan perasaan untuk segala hal baik dan positif dibalik semua misteri yang diberikannya. Teruslah berjalan, ada kami semua yang selalu siap menguatkan, tulis Ade. Unggahan Ade itu mendapat banyak respon hingga meraih lebih dari seribu komentar. Salah satu yang memberi komentar adalah Ami Konita, atau yang lebih akrab di sapa Mama Ami, ibu dari sana sekaligus mertua J.J. Mama Ami memberikan emoji hati berwarna merah di kolom komentar unggahan Ade Govinda tersebut. Media sosial tengah dihebohkan dengan dugaan perselingkuhan Sanas dan Randy Kiarnet. Isu perselingkuhan ini pertama kali dibongkar oleh istri Randy Kiarnet, Lady Nayawan, yang mencolek akun suaminya dan Sanas dalam unggahan di Instagram Story. Awalnya, Lady Nayawan mempertanyakan hingga kapan hubungan gelap yang terjalin antara suaminya dan adik Rafi Ahmad itu akan disembunyikan. Lady pun mengaku sejak Juli 2022 dirinya berusaha bungkam soal isu tersebut. Ia pun bercerita bahwa kondisi saat itu dirinya sedang mengandung anak ketiga dengan Randy Kiarnet. Tragisnya, pada saat itu Lady Nayawan harus mempertaruhkan nyawanya karena dinding rahimnya hampir robek yang mengancam nyawanya. Tapi gak ada sedikitpun niatan kalian untuk berhenti. Tulis Lady Veronica Nayawan dalam Instagram Story yang kembali menandai akun Instagram milik Sanas Sadika dan Randy Kiarnet. Istri Randy Kiarnet itu menuntut agar Sanas dan Randy mengakhiri hubungan dengan pasangannya masing-masing jika keduanya benar-benar saling mencintai. Sebab, jika hubungan terlarang itu masih terjalin akan menyengsarakan kedua keluarga. Kalau kalian benar-benar cinta seperti yang kalian bilang, bagaikan suami istri, saling menganggap rumah, dan punya cita-cita untuk bersama, kalian harusnya berani untuk terbuka, beranilah selesaikan hubungan dengan istri dan suami kalian masing-masing dulu. Tegas Lady Nayawan Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.